Perjalanan spiritual seseorang untuk menemukan hidayah dan memeluk agama Islam, kerap menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang menggugah serta mengharukan. Dan hidayah yang tumbuh pada mereka pun, semakin mendekatkan diri akan kebesaran Allah yang maha pengasih dan penyayang. Hal itu pula yang turut dirasakan oleh beberapa tokoh dunia, mereka merasa nyaman dalam Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, banyak orang maupun kelompok tertentu yang masuk Islam. Mereka menjadi mu'alaf ketika Islam menyentuh sisi religius dan aspek ketuhanannya. Dari sekian banyak orang yang masuk Islam, ada di antaranya yang memberikan pengaruh luar biasa terhadap dakwah, maupun peradaban Islam itu sendiri pada masanya. Berikut mu'alaf paling berpengaruh dan menggemparkan dunia dalam sejarah peradaban Islam. 1. Muhammad Ali Nama seorang Muhammad Ali sangat melegenda di dunia tinju. Meski Ali sudah meninggal dunia pada 3 Juni 2016, namanya selalu dikenang. Pria yang wafat di usia 74 tahun itu merupakan seorang mu'alaf. Muhammad Ali memutuskan mengucapkan kalimat syahadat saat namanya sedang terkenal. Sejak memeluk Islam, dia menjadi ikon bagi Muslim Amerika. Petinju legendaris asal Amerika Serikat ini punya nama kecil Cassius Clay. Namun dunia lebih mengenalnya sebagai Muhammad Ali. Hal itu tidak lepas dengan sikap dan keputusannya yang mau menjadi seorang mu'alaf dengan masuk Islam. Cerita religius keislaman Muhammad Ali itu terbongkar, lewat sebuah esai yang ia tulis saat ia bertengkar dengan mantan istrinya, Belinda Boyd, yang sekarang memakai nama, Halilah Kamacho Ali. Muhammad Ali dengan berani mengumumkan keislamannya, pada tahun 1964, ketika ia memenangkan kejuaraan tinju kelas berat. Saya percaya kepada Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tuturnya kala itu. Ali kemudian menuturkan, jika ia tahu kemana ia pergi, dan ia tahu harus menjadi apa yang diinginkannya. Sejak saat itu, Ali dikenal selalu memegang teguh agama Islam, ia terus mengeksplorasi pandangan agamanya. Ali diketahui belajar Al-Hur'an, dan kerap mengundang para pakar agama Islam, untuk bergabung dalam sebuah diskusi panjang soal kebenaran Islam. 2. Mike Tyson Di dunia ini, siapa yang tak kenal dengannya, Mike Tyson, adalah seorang petinju profesional terkemuka di dunia. Kisah tentang perjalanan seorang Mike Tyson menjadi seorang walaf, berawal ketika dirinya di penjara. Selama 3 tahun di penjara, atau setengah dari masa hukuman yang dijatuhkan padanya, yaitu 6 tahun, membantu Tyson untuk berpikir keras dalam memeluk Islam. Di dalam kesunyian penjara, ia mendapatkan kesempatan yang besar, untuk mengevaluasi perjalanan hidupnya di dalam ring tinju maupun di luar itu. Setelah mempelajari Islam, ia berkeinginan keras untuk memeluknya. Baginya agama Islam akan membantu menyelesaikan semua problem hidupnya. Dari sinilah Tyson memulai perjalanan spiritualnya yang telah menghantarkannya untuk memeluk Islam. Ketika Tyson menjalani hukuman di penjara, ia banyak mempelajari pelajaran-pelajaran Islam secara intensif, melalui seorang guru Muslim yang bernama Muhammad Shadiq. Setelah ia memeluk Islam, Tyson memilih nama barunya yaitu Malik Abdul Aziz, dengan asumsi bahwa nama Malik adalah nama Islam yang mirip dengan Mike. Saat keluar dari penjara, penampilan Tyson menjadi sorotan publik. Pria 54 tahun itu mengenakan kopiah putih dan disambut para penggemarnya. Tyson sendiri mengaku bersyukur bisa menjadi seorang Muslim. Ia mengatakan, telah berubah menjadi sosok yang rendah hati. Saya sangat bersyukur menjadi seorang Muslim. Allah tidak membutuhkan saya, tapi saya yang membutuhkan Allah, kata Tyson. 3. Cat Stephen Penyanyi yang terkenal sebagai Cat Stephens, dan sekarang dikenal sebagai Yusuf Islam, berterus terang tentang perpindahan keyakinannya ke Islam. Musisi berusia 72 tahun ini, lahir dengan nama lengkap, Stephen Demetri Giorgio. Dan setelah masuk Islam, ia merubah namanya menjadi Yusuf Islam. Popularitas dan kekayaan tidak menjamin seseorang hidup bahagia. Cat Stephen, bintang pop era tahun 70-an, yang kemudian dikenal dengan nama Yusuf Islam, justru merasakan kegelisahan hidupnya ketika sedang berada di puncak popularitas. Kegelisahan yang mendorongnya untuk menyusuri jalan panjang mencari Tuhan, hingga ia menemukan cahaya Islam, dan akhirnya menjadi juru dakwah lewat kegiatan musiknya, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Cat Stephens, merilis 12 album yang cukup sukses di pasaran, sampai akhirnya sebuah kecelakaan membuat ia lebih memfokuskan diri pada kehidupan religiusnya. Keputusan Cat Stephens untuk memeluk Islam, akhirnya mengakhiri karir bermusik Cat Stephens, yang sedang berada di puncak saat itu. Baru sekitar tahun 1995, Yusuf Islam terjun kembali ke dunia musik, namun lebih pada musik-musik yang berbau keislaman. Sebagai Yusuf Islam, ia sempat merilis 9 album rohani Islam. Dan kini ia lebih aktif berdakwah dengan musik. Ia berpandangan bahwa, semua orang bisa berdakwah dengan jalannya masing-masing. Demikianlah kisah mu'alaf paling menggemparkan di dunia, semoga kisah ini menjadi inspiratif untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.